Halo, halo, halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Berguru dari Anak Rantau. I'm Anindia Rahmiyati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Hai, hai, hai. Welcome back. Welcome back to Waktunya Bergurau. Apa kabar teman bergurau? Baik dong, pastinya. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Kami berdua juga sehat. Alhamdulillah ya, guys. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau. Nggak terasa ya, Natanya. Kita sudah sampai di beberapa episode ini yang luar biasa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk teman bergurau yang sudah terus senantiasa mendengar podcast kita, Nat. Dan ditambah sama pesan dan kritik sarannya yang sudah masuk. di DM Instagram kita ya, di at podcast Waktunya Bergurau. Terima kasih semuanya atas feedback yang diberikan. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa kita juga sudah hadir loh di YouTube channel. Jadi, teman-teman yang bergurau yang mungkin keluarganya ada yang belum punya akses ke Spotify, kalian juga bisa cek kita di YouTube Podcast Waktunya Bergurau. Langsung aja kalau gitu di-search, lalu di-subscribe ya, Natya. Dan like. Jangan lupa. Oh, oke juga. Jadi nanti semua episode dari yang pertama sampai yang nantinya kita akan tayang juga atau akan adder juga di YouTube ya, Natya. Yes, betul sekali. Oke, episode kali ini kita bakal ngebahas tentang perjuangan seorang manusia. Wah, gue lebay banget ya. Tapi jujur sih, gue ketika lihat profilnya benar-benar menurut gue ini harus banget nih ini kita undang di Podcast Waktunya Bergurau karena akan ngebahas tentang kegagalan, keterbatasan. Tapi dari kegagalan, keterbatasan tetap dia tuh semangat dan berjuang sampai akhirnya dia mencapai cita-citanya. Bahkan dia sudah menempuh S2 dan juga S3. Wow. Luar biasa ya. Gue sih gak sabar sih. Gue sih gak sabar untuk ngobrol sama bintang tamu kita hari ini, Nat. Langsung aja, Nat. Kalau gitu, Nat. Gue udah gak sabar, kita langsung aja ya itu. Kita kenalin aja, ini dia bintang tamu kita hari ini. Kita langsung saja. Imam Santoso. Halo, Imam. Hai, Imam. Halo, apa kabar kalian? Baik. Terima kasih ya Mas Imam waktu ini. Hai, hai. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih gak mau diundang di sini. Oke, kalau gitu kita mungkin langsung aja cerita-cerita lebih detail lagi dari Mas Imam. Kita langsung aja, Mas Imam mungkin bisa langsung cerita tentang Mas Imam itu kerjanya sekarang apa. Dan, apa namanya, dulu ngambil S2 di mana dan S3-nya juga ngambil jurusan apa. Karena kita udah lihat-lihat sih profilnya Mas Imam. Jadi, kan sangat-sangat inspiring gitu kan. Jadi, mungkin bisa dibilangin langsung. Silahkan Mas. Jadi, saat ini gue sebenarnya dosen di ITB di jurusan remetalurgi. Gue lulus tahun 2, lulus S1 ya, tahun 2008. Dan gue anak desa sebenarnya, Mbak. Biasalah anak desa gitu kan. Pengen sekolah tinggi. Dan setelah gue lulus dari ITB, ya gue pengen sekolah terus gitu kan. Habis itu, gue waktu itu, bahasa Inggris pas-pasan. Biasalah anak desa kan. Kalau anak Jakarta kan, bahasa Inggris jago-jago. Misalkan masuk ITB dulu kan kelasnya yang kelas ini. Kelas presentasi kan. Kalau aku kelas yang paling bawah, kelas reading gitu. Nah, aku punya sekolah waktu itu. Dan Alhamdulillah, gue tes IELTS. IELTSnya cuma 5,5. Tapi waktu itu kan biasanya dari perusahaan di Adelaide. Perusahaannya, yaudah gue S2 di Adelaide. Waktu itu, tapi tahun 2008, waktu itu kan ada krisis global kan. Krisis global. Pasal gue bangkrut. Bayangin dong, gue udah... Udah berangkat ke sana? Iya, udah pamit-pamit, udah seneng. Dengan segudang harapan lulus gitu kan. Tiba-tiba pasal gue bangkrut. Pasal anak Australia itu bangkrut. Krisis global financial crisis. Yaudah gue disuruh pulang. Nah, pulang ke Indonesia kan. Balik. Dan silakanya, pas gue di Adelaide itu selama 6 bulan itu, gue tuh kumpulnya dengan orang Jawa. Tiap waktu itu ngomong Jawa, gitu kan. Pertama pulang ke Indonesia. Mau apply beswa lagi balik ke Australia. Aku waktu itu apply namanya ADS. Sekarang namanya di Australia World. Tes IELTS, bukannya nambah bagus, tapi malah kalau itu lebih jelek atau gimana. Waktu itu 5,5 lagi gitu. Dan itulah aku segera banget setelah itu. Aku test IELTS sampai tujuh kali. Artinya, tujuh kali itu gue tujuh kali gue tuh fail. Kedulapan-nya baru lulus. Terus itu gue dapat itu AAS, BS2, AAS. Aku S2 di Queensland. Selama 2 tahun lulus. Habis itu, ketika di Queensland, aku ketemu anak Finlandia, gitu. Anak Finlandia itu di Queensland, di kampus aku, di lab aku, terus aku bergantung dia lah, gitu. Habis itu terus nanya, eh, kamu di Finlandia ini mau gak profesor lu nyerima aku S3, gitu kan. Terus, oh ada, nanti aku tanyain. Habis itu, aku dikutasi dengan profesor-profesor dia yang di sana, jadi, once aku lulus dari Queensland, S2, aku langsung sampai LPDP, gak tau, aku yakin aja keterima, tetapi keterima aja. Habis itu terus, ini, yaudah, gue di Finlandia, di itu, di, ya, di Altajutipersi. Oh, berarti daftarnya S3 tuh pas lagi di S2, gitu, atau sempat balik Indonesia dulu? Itu, kontak-kontaknya dengan profesornya ketika S2, tapi aku pulang dulu kan, karena LPDP itu kan harus wawancara di Indonesia. Jadi, waktu itu aku pulang ke Indonesia, secepatnya daftar, 4 bulan kemudian aku langsung berangkat. Wow. Cepat juga ya. Timingnya pas banget, gitu. Karena, iya gitu. Oke, oke, oke. Berarti, dari S2 aja sebenarnya udah beasiswa. S1 juga beasiswa, atau gimana tuh? Aku, aku anak desa banget ya. Aku kemudian, sejak SMA itu dapet beasiswa. Jadi, SMA aku, dulu dapet beasiswa. Aku tuh setiap sebulan sekali, atau tiga bulan sekali, aku lupa, itu ke kantor pos, ngambil uang, 90 ribu, atau berapa tiga bulan. Karena sebulan 30 ribu, zaman dulu kan lumayan. Tahun 2002 itu, 30 ribu itu bisa buat bayar SPP. Karena, SPP sebulan masih 6 ribuan, sewa gue itu zaman dulu. Yang ngambil lagi, yang ngambil di kantor pos gitu ya mas ya? Bener. Iya. Aku masih ingat, itu buku banknya, bank kuning, bank BTN gitu loh. Jadi masih ingat. Iya, 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 iya. Gak tau apa juga, besok apa gitu kan. Habis itu masuk ke ITB, karena aku dari keluarga yang tidak, oh iya, aku tuh dulu pernah nyebak dokter gagal. Jadi aku ada gap year setahun. Aku sempet down banget, habis itu, kayaknya gue emang gak susah jadi dari dokter sih, karena setelah waktu itu, kebetulan habis, tes dokter gak keterima, ketika gue stress. Itu temen gue kecelakaan dong, kecelakaan, tangannya patah. Ternyata gue gak tega liatnya, liat daerah gak tega. Oh berarti emang lagi, kan gue sengaja, kayaknya emang, sama Allah gak keterima dokter, mungkin karena aku ternyata emang gak cocok di situ. Yaudah lah. Aku nyoba ITB. Nyoba ITB, waktu itu keterima. Di ITB kan banyak beasiswa kan, yaudah aku dapat beasiswa terus. Pertama dapat dari bank BRI, itu yang paling, itu paling gede termasuk, itu karena 350 ribu per bulan ya. Karena waktu itu ada, namanya beasiswa super smart, yang cuma sebulan 60 ribu atau apa, kalau gak salah ya. Berarti ini lumayan cukup gede dong mas ya, yang dari BRI ini lumayan cukup. Tau kan dulu kan sempat ada guyunan kan, kalau super smart gak pernah naik-naik, karena suratnya gak pernah ketemu. Tau kan itu kan dari dulu, 60 ribu aja, walaupun udah puluhan tahun gak naik-naik. Kenapa sih ini, kok gak naik-naik, sampai ada ini kan. Oh karena, suratnya sampai sekarang belum ketemu, jadi gak naik-naik. Abis itu dapat dari bank, karena keberang kan kecil kan. Dari bank BRI, setahun, terus hingga aku dapat beasiswa dari, slumber Z, perusaha minyak, aku juga pernah itu yang gede juga. Gitu. Nah, ya begitu. Luar biasa ya, S1 aja. Tadi apa nanya-nya? Aku lupa. Aku tadi lupa nanya-nya, beasiswa ya? Iya, aku beasiswa terus. Maksudnya, sebenarnya sih, pengen tahu di S2, S3, tapi ternyata dari S1, dan juga dari SMA bahkan. Jadi sebenarnya itu, di SMA-nya di Jember juga kan ya? Iya, di desa, di desa banget ya. SMA 1 itu bukan satu Jember loh, tapi SMA 1 Ambulu, itu selatan banget dekat gunung. Wah. Oke, nanti abis ini kita cek di Google Map ya guys. Iya, iya. Biar kita kebayang gitu. Tapi seru banget sih, maksudnya, dari yang tadi yang Mas Imam sempat ngomong ya, dari anak yang sekolah di pegunungan, di pedesaan gitu ya, sampai akhirnya bisa S3 gitu Mas. Berarti itu kan, apalagi itu full beasiswa ya Mas, dari SMA sampai ke S3. Alhamdulillah. Ada ya sih Mas, ya ada kasih Mas pesen nih Mas, buat teman-teman kita nih, teman berguruh yang lagi ngedengerin podcast kita ini. Motivasi mereka dong Mas, untuk bahwa kekurangan dari segi finansial itu tidak mempengaruhi ke cita-cita mereka setinggi-tingginya gitu Mas. Karena kan, kayak buktinya dengan sekarang Mas Imam gitu ya, dengan keterbatasan yang ada gitu. Tapi bisa sampai di S3, sekarang bisa jadi dosen dan sebagainya. Bisa nggak sih Mas, kasih motivasi dong ke teman-teman kita Mas yang lagi denger Mas. Saya kira sebenarnya alasan finansial itu alasan klasik. kalau kita lihat film Lasra Pelangi, itu kan sebenarnya kayak Andra itu udah membuktikan bahwa banyak sekali BSW, even zaman dulu loh ya. Apalagi zaman sekarang, zamanku dulu itu belum ada bidik misi gitu kan. Aku ketika kulah-kulah di ITB pun, walaupun dapat bayi soal, aku juga harus kerja juga dulu, harus kelas-kelas gitu. Jadi guys, sebenarnya ingat ini ya, sekarang ini bahkan kamu mau kuliah di kampus terbaik di dunia, kayak Harvard, yang itu miliatan lah ibaratnya biayanya per semester, itu kamu mau dibayain. Dan bahkan motivasi kayak LBNB kan emang ke situ kan, ingin menyekolahkan putra-putri anak-anak bangsa, siapapun lu, dari manapun lu, untuk kuliah di kampus terbaik gitu loh. Jadi sekarang bukan lagi masalah ada uang atau nggak ada uang, sekarang jadi mana adalah lu mau nggak gitu aja sebenarnya. Mau atau nggak gitu. Iya, kalau lu mau ya udah lu berusaha gitu. Dan ya udah, ya udah berusaha. Lu harus siapin IELT-nya, lu harus tahu mau kemana habis lulus nanti. Karena kan, ini kan beasiswa ya, yang ngasih beasiswa pasti kan juga harus tahu lu mau kemana nanti. Nanti jangan sampai seperti yang lagi hot kemarin, kan yang disuruh kembalikan uang kan ada juga berita yang lagi hot kemarin. Yes, ya, ya. Dengar mas. Maksudnya, tinggal kita aja, tinggal kita sekarang memantaskan diri supaya datang beasiswa itu. Yang tadi, siapkan semua persyaratannya dan lain-lain sebagainya. Jadi, sekarang it's not about money, it's about yourself. Kau mau atau enggak? Tapi gini, Mas Pohan dan Mbak Anin, informasi ini biasanya itu, ini bahkan bukan hanya untuk S2 ya, kalau ini kan bidik misi kan S2, S3 ke luar negeri. Bahkan untuk S1 saja, itu ada bisa bidik misi loh. Jadi, anak adik-adik yang masih SMA, itu atau mungkin yang sekarang lagi kuliah atau kamu punya saudara yang masih SMA, kalian harus tahu mereka bahwa ada bidik misi. Anak yang tidak mampu itu bisa sekolah gratis dan bahkan dapat biaya hidup. Mungkin jadi masalah adalah memang banyak yang enggak tahu, Mbak. Aku sedih banget, kemarin, Mbak. Ini dua anak ketemu aku. Aku ditelepon oleh adik-adik Mas, Mas, ini ada anak di Bandung ini. Kemarin ini, Mas, dia sebenarnya keterima SNMPTN, bidik misi. tapi sama ibunya enggak boleh, katanya itu nipu. Tahu enggak maksudnya? Bahkan, bukan hanya enggak tahu, ternyata kalau pun tahu, itu penduduk enggak percaya ada seperti itu. Itu kan sebenar banget. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Itu mungkin, itu mungkin ibu loh ya, itu mungkin, oke lah mungkin ibunya anak itu mungkin dia tidak sekolah atau gimana, sehingga tidak tahu. Atau ibu zaman old, dan itu is oke. tapi ini, aku juga ini Mas, setelah videoku yang viral itu, ternyata bahkan ada guru yang bilang, itu burung, enggak ada besok itu. Ketika ada anak, aku post, aku post, kisahnya itu, anak ini SMK, ini luar biasa banget. Dia gagal SNMPTN, milih kedokteran juga, diunpat, gagal, enggak keterima, tapi dia enggak perlu suasanya. Anak desa, SMK, akhirnya dia apa dia? Ya udah, aku ingin sekolah ke luar negeri, gitu kan. Dia nyari-nyari di internet, ada tuh di Thailand gitu kan. Dia bilang ke gurunya, oh itu enggak, itu nipu. Maksudnya, kadang-kadang itu, mah digituin gitu. Aku sedih banget. Jadi, makanya, kenapa kok aku sekarang ini, bikin acara motivasi di Instagram, juga aku sering pulang samum ke desa-desa. Ya tadi, untuk sosialisasi, ini mbak, untuk selain memotivasi, juga mensosialisasikan gitu. Betul. Nah, ini langsung nih ya, nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Apalagi kan tadi ada yang bilang sampai enggak percaya, apa beneran tuh dibayarin gitu kan. Ya, ini sebenarnya tuh tentang beasiswa sih sendiri gitu kan. Tadi, Mas Imam udah dari SMA, dari S1, S2, S3 gitu. Jadi, mungkin bisa diceritain juga nih, tipsnya buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa, apakah nyari beasiswanya tuh better dari pemerintah, atau dari negara yang dituju ya. Misalnya tadi yang buat S2, Mas Imamnya nyari dari universitinya langsung gitu, misalnya kan. Mungkin bisa diceritain tips-tipsnya gitu, Mas. Jadi, kalau nyari beasiswa, kita emang harus tahu dulu sih, kita mau ke depannya mau kena kemana gitu kan. Kalau misalkan kamu emang nggak mau pulang ke Indonesia, ingin kerja di luar negeri, dan apa kan, kalau bagi saya sih, yang penting kita bermanfaat bagi orang kan. Entah lu mau berkaya di Indonesia, atau di luar negeri, itu nggak masalah. Di sana kamu juga bisa bermanfaat banyak buat, misalkan aku jadi dosen di Australia, kemudian aku merekrut banyak anak Indonesia, sekelasanya kan bisa aja kan. Tapi kalau misalkan kamu emang tidak mau pulang ke Indonesia, ya kamu coba cari yang kayak gitu skemanya. Banyak sekali, misalkan era Mus Mundus ke Eropa, ada S evening juga, atau bahkan langsung googling, cari profesor, atau cari riset center di kampus itu, langsung daftar. Itu banyak sekali. jadi kalau emang kamu tujuannya emang ke situ, yaudah apply yang itu. Tapi misalkan, kalau nanti kamu ingin kembali ke Indonesia, nah ini banyak sekali, biasanya, LPDP tadi itu ribuan. Jadi tipsnya, pertama, kita harus tahu dulu ke mana kita mau mengarah. kalau udah jelas, misalnya mau kembali nih, yaudah, pilih ABDP. Nah kalau aku ditanya tentang tipnya ABDP, karena harus kembali, ya kita harus apa ya, membuktikan bahwa kita tuh emang, apa ya, berkontribusi. nanti kita berkontribusi, track record kita udah bagus, maksudnya kita, oh aku udah bikin ini loh, aku tuh juga selama ini aktif di masyarakat, aku bikin ini, dan aku disini tuh sudah punya lembaga di Indonesia, bahwa aku nanti kalau kembali gak nganggur, kayak gitu, jadi tipsnya, ya kita harus siap untuk kembali ke Indonesia, dan harus siap menjawab semua pertanyaan dari pemberi bebasismo tentang nasionalisme, jiwa sosial, leadership, kemudian entrepreneurship, kegigihan, karena kan kamu juga harus gigi, karena di luar negeri itu kamu harus struggle di sana, kamu jadi keluar, jadi kita harus siapkan tadi banyak hal dari aspek, banyak sekali ya, kemimpinan, saya ulangi lagi, sampai tadi kegigihan. Betul. Tapi kan berarti S3 ya, Mas, untuk LPDP ya? S2 dan S3. Oh, S2 dan S3 bahkan? Iya. Oh, wow. Di sini aku tidak berbicara tentang IELTS IP ya, itu kan udah wajib ya, IELTSnya harus 6,5, dan IPnya S3 tuh, itu udah, tidak perlu dibahas lagi, itu adalah. Betul, betul. Kalau sudah. Itu standar lah ya, requirement standar lah ya. Standar lah ya, Iya, iya, iya. Oke. S2 dan S3, Mbak. S2 dan S3, Mbak. Aku pikir yang S2 tuh dari universitinya, ternyata dari LPDP juga ya. Oh, aku, aku. Kalau aku dari Auslan Award, dari pemerintah Australia. Oh, dari, oh iya, S2-nya dari perusahaan Australia kan ya. S2 pertama dari perusahaan Australia, S2 yang kedua ketika di Queensland, aku dapat Australian Award. Ah, oke. Australian Award itu dari pemerintah Australia? Betul. Oke. Itu sangat kompetitif. Itu seperti Amerikanya full bread Aminev. Iya, iya. Kalau di Australia, namanya Australian Award. Nah, ini dia nih teman-teman bergurau. Kita udah dapet ilmu kan baru berapa menit. Jadi, intinya bisa dari pemerintah di negara yang kamu tuju sama yang kedua ya dari pemerintah Indonesia. Tapi, memang kamu harus berkontribusi. Kamu akan kembali gitu ke Indonesia. Itu sih. Jadi, tujuannya tergantung kepada kalian lagi. Gitu sih. Oke. Jadi, intinya gini. Dari Instagram-nya Mas Imam Santoso, kita ngeliat ada beberapa postingan yang membahas tentang kegagalan. Apalagi kan kemarin baru ada pengumuman SNM-BTN. Terus, jadi, dan dari Mas Imam pun, kayak tadi kan ngebahas juga IELTS sampai tujuh kali. Terus, itu, apa namanya, ya, beasiswa-beasiswa juga kan nggak langsung dapet kan. Pasti ada banyak yang didaftarin gitu sebenarnya dari Mas Imam juga. Nggak langsung sekali langsung dapet. Nah, mungkin bisa diceritain gitu ke teman-teman tentang kata gagal ini. Jadi, gimana sih caranya biar berdamai dengan kata gagal ini? Jadi, gimana caranya supaya orang-orang yang udah mengalami kegagalan, lagi putus asa, tapi mereka tuh bangkit lagi. gitu sih. Mungkin bisa diceritain. Jadi, ini menurut gue ya, mungkin orang lain bisa berbeda. Jadi, gagal itu ya merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan dari proses untuk mencapai sesuatu. Misalkan, bayi sebulan berjalan, dia harus jatuh-jatuh dulu kan. Sebelum, misalkan, aku kayak gitu nyebaratnya, itu bagian dari proses yang harus kita nikmati. Dan, sakit sih sakit ketika jatuh bayi, terluka, itu sakit. Tapi itu bagian dari kita untuk bisa berjalan atau memandangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi, aku selalu kayak gitu, positif thinking gitu. Gak apa, ini gagal juga. Aku pasti nanti lebih kuat dan ini yang penting. Aku bisa bercerita buat orang lain. Kalau aku terus, itu gak seru. Tapi kalau aku gagal, aku bisa memotivasi, aku bisa mengkos, berbagi pengalaman, bagaimana, rasanya ketika aku gagal dulu, itu bagaimana. Jadi, ketika aku gagal, aku gak menyerah, tetap positif thinking, memperbaiki lagi dulu kenapa aku gagal. Contohnya ketika aku gagal, misalnya aku mbak, aku kena daftar tadi, Australian Award untuk ke Australia, itu kan aku kedua kali baru berhasil. Yang pertama, aku gagal. Tapi aku belajar dari kegagalan itu dan aku tidak langsung, yaudah lah, aku gagal, aku gak mau lagi, tapi aku nyoba lagi. Yaudah, aku belajar dari kegagalan. Dulu emang aku kayaknya kurang persiapan, aku kurang serius, aku tidak punya banyak, tidak bawa evidence untuk yang aku tujukan kepada pewancara. Jadi ketika aku kewancaranya kedua, aku harus mempersiapkan lebih siap lagi. Dan itu, masih satu kali gagal gue, bayangin mbak, tes ayat, tujuh kali, zaman dulu, itu bayarnya tuh, dua ratus sekian Australian Dollar. Itu, katakanlah, hampir tiga juta lah. Wow. Dulu tuh. Tiga kali tujuh, zaman dulu kan, kalau aku itu udah tidak punya jiwa yang kuat, itu udah, gue udah inilah, nyerah lah ya. Tapi kan tidak, aku emang, ini pasti ada hikmahnya ini. Ini, karena aku bikin banget ke sekolah, keluarga gitu. Kan, gak mungkin dong, keluarga pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda, jadi bahasa Inggrisnya harus lulus dulu. Jadi gue berjuang, 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 gak nyerah artinya berhasil. Jadi emang, kalau tadi kita tanya, bagaimana cara berdamai dengan kegagalan ya, kegagalan tuh bagian dari proses tuh berhasil. Saya kira, tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Saya kira ya. Iya, betul. Kita makan aja, kadang tersedat, kita jalan kadang tersandung, gitu-gitu. Betul, betul. Berarti mindsetnya tuh, pokoknya kalau jatuh, ya coba lagi gitu. Intinya sih mindsetnya gitu ya. Betul. Jadi jangan pernah langsung nyerah, jangan langsung putus asa, tapi ya dicoba lagi gitu. Tapi ya, kadang kan orang ada yang mikir, mungkin, kayaknya target gue terlalu tinggi, Denny, gitu. Atau gimana mas? Orang nggak perlu mikir kayak gitu, atau yaudahlah, nggak usah dipikirin kalau target terlalu tinggi atau apa, tapi yaudah, langsung aja dicoba lagi, gitu. Itu bisa juga, Makanya, coba aja banyak peluang. Mana yang nanti yang keterima. Kalian memang yang keterima yang itu, dan kamu sudah, kira-kira kita sudah berusaha maksimal nih ya, kita nyoba ini, nggak keterima, kita coba plan B, plan C, dan kita keterima di plan B, itu yang terbaik, itu insya Allah yang terbaik, gitu, dan jalan. Betul, berarti harus ada ikhlas juga ya, terakhirnya ya. Iya, maka. Jadi mungkin rencana kita bukan yang terbaik juga untuk dari yang di atas kan ya. Jadi kita harus punya banyak omosisi yang lainnya juga. Iya, betul, 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 Kalau dulu kan, aku sudah keterima dokter kan, aku juga nggak maksimal itu, yaudah, coba yang lainnya aja. Karena kita keterima di GB kan, gitu, maksudnya, yang ini saya yakin, ini pilihan mungkin yang terbaik, yaudah, berdua aja lah. Iya, karena lumayan juga ya, maksudnya switch-nya dari dokter langsung ke teknik. Ke teknik. Dan masalahnya tuh kayak, pas, apa, dari jarak antara dokter ke teknik pun, ternyata menyadari juga, oh ternyata nggak tegaan gitu, ngeliat orang yang sakit. Iya, pasti ada hikmahnya nanti kita, mungkin waktu kita nggak sadar, waktu itu mbak, aku protes, kenapa awgaga ini, kenapa ini awlog, nggak adil apa, waktu itu kan emang, mungkin kita belum menyadari ya, tapi nanti sehingga waktu, itu apapun, kehidupan apapun, misalkan nanti bahan India, ada masalah dengan keluarga, atau gagal dimanapun dikerja, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kan kadang kita juga, nggak diinginkan mbak, diselain juga sama orang, atau ketika sudah berusaha, ternyata kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita kecewa, mungkin saat itu kita sedih, kecewa, karena itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu oke, mungkin kita belum paham, tapi, once itu terjadi, jangan lupa selalu positif thinking, gitu, kalau aku, karena pasti kita, mungkin saat itu, kita nggak tahu apa hikmahnya, gitu kan, mungkin nanti baru sadar, kayak sekarang nih, gue nih, oh ternyata ketika aku jadi dosen, ternyata lebih enak ya, begini, mungkin kalau aku jadi doktor, orang-orang nggak tegaan mengoperasi, lihat Raja mau pingsan kan, terus gue kan, terlalu berapi-api juga orangnya, nanti ketika gue, pas ringkoseling, gue omongin, mereka langsung tewas, kena suara gue yang teriak kayak gini, kencangan, yang setelah langsung meninggal, karena dikira suara gue yang sekian desibel, gitu misalkan, gitu, kayak gitu, mungkin waktu itu kan, aku nggak, tapi ketika aku udah, oh betul, jadi mungkin, nggak salah itu juga, kita tahu hikmahnya apa, tapi seiring waktu, nanti kita akan tahu, jadi kegagalan itu, bisa jadi kayak, satu petunjuk dari Allah juga kali mas ya, bahwa ini bukan yang terbaik, buat kita, gitu kali mas ya, kayak gitu, bisa jadi kayak gitu, kemungkinan kita positive thinking aja, saya sudah terharu, dengan imam, betul, itu perlu di highlight sekali lagi itu ya, positive thinking, selalu positive thinking, kan ingat takdir Tuhan kan, kita sudah berusaha, terus kita ini, berarti, terus kita gimana dong, kita harus, oh Tuhan nggak adil, nggak boleh kayak gitu, wah, luar biasa ya, kita baru berapa menit nih, udah banyak banget ceritanya, dan saya sudah mulai berkaca-kaca guys, jadi, banyak banget ya, yang bisa kita pelajari dari seorang Imam Santoso, bener nggak sih? oke mas, tadi itu cerita yang sangat inspiratif ya, buat kita-kita semua nih mas, tapi balik lagi nih mas, karena kan tadi sembari kita ngobrol nih, gue sambil buka-buka Instagramnya mas Imam lagi nih mas, kayak, ada satu quote yang mas Imam sempat post di feed Instagram nih mas, ini sangat menarik, dan gue harus baca ini untuk teman-teman bergurau gitu ya, bahwa ada satu quote dari mas Imam yang bilang bahwa, untuk mengapai cita-cita, kita harus membuat rencana, lalu memperjuangkannya, bener ya mas ya? ingat nggak mas? ingat nggak mas? iya, iya, oke, ingat, pertanyaannya mas, pertanyaan gue yang pertama mas, apa sih yang jadi cita-cita mas Imam sampai saat ini mas? aku tuh dulu, punya cita-cita jangka panjang ya, apa ya, jadi oleh yang berguna, tapi aku juga punya, cita-cita jangka pendek, bahwa aku dulu harus, ITB, habis itu ke luar negeri, habis itu ke Finlandia, ke S3, aku suka ke Aurora, mungkin ke Eropa, gitu-gitu, jadi, cita-cita gue sih sebenarnya, jadi orang yang berguna saja, gitu aja sebenarnya, tapi aku tadi punya, kalau jadi besarnya ya, jadi orang yang bermanfaat, sebesar-besarnya bagi manusia, karena aku percaya waktu itu kan, ketika aku jadi dosen, mungkin aku di ITB, bisa ngajari anak-anak, yang katanya, anak-anak, apa ya, pilihan Indonesia, dan juga aku bisa semacam, misalkan, bikin konsultan, bantu-bantu industri, gitu-gitu, dan juga, dan lain sebagainya, itu betul tadi, kita harus punya rencana, dan memperjuangkan, dari sesimpel, kalau kita gak punya rencana, kita akan ngeblank, orang yang bermanfaat, betul, betul, iya, sebesar-besar manusia, dan bahwa, kita harus punya rencana loh, Mas Pohan, kalau kita enggak, kita akan ngeblank, kalau kita gak punya rencana, like, go with the flow, itu gak bisa, gitu kan, kita harus punya target-target, Sampai kan orang-orang, gue setuju sih Mas, maksudnya, saya pribadi saya sangat setuju, soal bahwa semua itu perlu rencana, karena kan ada orang yang, bisa men-switch cita-citanya, di tengah jalan nih Mas, karena tadi, karena ketemu kegagalan, karena ketemu kesulitan, jadi, kayak, kayak merasa bahwa, ini salah nih, cita-cita gue bukan yang ini, sebenarnya, jadi, men-switch cita-cita di tengah jalan, padahal, padahal sebenarnya, kalau diterusin, mungkin ada kesempatan, untuk mewujudkan cita-citanya, gitu ya Mas, iya, dan tambahkan, kita juga, kalau bukan, ternyata itu gak usah rencana, yaudah, kita bikin plan B kan, tetap dalam resennya juga, gagal itu, misalkan, oh nanti aku gagal, ada plan B, plan C, akhirnya udah dilitirkan juga, sebenarnya, ini aku, dapat dari Pak Habibie, waktu itu, dia kuliah, aku dengerin langsung, bahwa kita harus punya rencana, makanya dulu kan, pemerintah kita kan, ada namanya Repelita kan, rencana, aku bakal 5 tahun, 5 tahun, betul, iya, begitu juga hidup, kan juga, ini kan, Mas Kuhan, kena di mana? Saya di kontraktor, di kontraktor mas, pasti kan ada, ini kan, target mau ngapain, gini-gini kan, sehingga, setiap hari, pekerjanya, tahu mau ngapain, gitu-gitu, begitu juga hidup kita, kalau aku misalkan, dulu tidak punya rencana, aku mau, keluar negeri, mungkin aku, tidak akan tes, aku mungkin akan, main-main hal ini doang, karena aku gak punya, target kesana, gitu loh, jadi, itu juga sebagai guidance, hidup aku, supaya terarah juga, rencana tadi, Luar biasa ya, berarti cita-cita itu juga, secara tidak langsung, menjadi, kayak, apa namanya, pager gitu, buat kita, menjalani hidup kita, gitu kan, exactly, betul, betul, wah, kita luar biasa nih, episode kali ini, kalau misalnya, diterusin, bakal panjang banget, durasinya, masih banyak banget, karena, karena menurut gue, dengan tadi kita, kita dengar cerita mas Imab ya, soal perjuangan ya, soal, tadi ya, kuat-kuat hidupnya, yang bikin kita sendiri, kayak, wow, bikin tercengang-tercengang, bener gak sih? iya, iya bener banget, jadi, sebenarnya tuh, masih banyak sih mas, yang mau kita tanyain, tapi karena durasi juga, jadi, sebenarnya ini ada, pertanyaan terakhir dari kita, kan sekarang, anak-anak muda Indonesia tuh, anak-anak milenial lah ya, sekarang tuh, sekarang potensinya, sangat-sangat besar sekali, nah, kalau mas Imam tuh, gimana sih, ngeliat Indonesia ke depannya gitu, mungkin bisa diceritain ke kita, aku tipe orang yang, positive thinking, kita itu, Amerika, Eropa, mungkin maju banget, karena memang, mereka merdeka, karena Amerika kan merdeka, udah lama banget mbak, tahun berapa ya, seribu, pokoknya, jauh di bawah kita, kita itu negara yang baru lahir, kita selalu positive thinking, dan anak-anak muda inilah, yang jadi, nanti ke depan jadi harapan bangsa, mungkin sekarang, negara kita masih seperti ini, masih mungkin banyak sekali, yang kita stress, dan macam, banyak korupsi, tapi kita harus positive thinking, bahwa kita nanti, akan jadi negara yang besar, betul, apalagi dengan adanya pandemi, kayak gini ya mas Imam ya, iya, ini kan seolah kan, negara, dunianya di riset sekarang, ada pandemi ini kan, betul, dan, sebenarnya kalau Indonesia, kita anak muda, bisa memakan peluang, itu kita bisa jadi, apa apa itu lemahkan juga, ini kan seolah kan, teriset gitu loh, tiba-tiba kayak, misalkan China yang kemarin, seperti itu, merajai dunia, dari segi pasar ya, kena covid, juga Amerika sekarang lagi goyah, gitu kan, ini sebenarnya, time untuk meriset, gitu loh, anyway, kok di bagian sana ya, melenceng ya, gak apa-apa, tapi itu, justru yang kita juga pengen denger sih, karena, jujur kan pasti, apalagi dengan kita, misalnya teman-teman bergurau, yang lagi kepikiran, mau berangkat ke luar negeri, dengan kondisi pandemi ini, kan pasti akan jadi, sedikit ada resiko lah ya, kayak gitu, tapi ternyata, ya mungkin, kalau aku bisa bilang, ya kita positive thinking aja, sebenarnya gitu, kita harus optimis itu aja mbak, optimis kita bisa, ada negara yang besar ke depannya, ya, siap, itu tadi ya, tadi perlu di highlight sekali lagi, itu jawaban mas Imam, setiap jawabannya, pasti kita ada highlight, masing-masing ya nanti, betul sekali, oke mas Imam, terima kasih mas Imam, sekali lagi mas Imam, atas waktu yang terima kasih, aku yang terima kasih, semoga bermanfaat ya, tadi bualan-bualan, pasti, pasti bermanfaat, kalau teman bergoreng, lagi ngadeng-ngadeng kita, ya, pokoknya terima kasih mas Imam, atas sharing, dan ngobrol-ngobrolnya, untuk yang luar biasa, malam hari ini, boleh gak sih mas, saya tutup episode kali ini, dengan quote dari, yang saya ambil lagi, dari Instagramnya mas Imam, yang pasti, teman bergoreng harus tahu, dan harus dengar ini, jadi mas Imam pernah berkata, di Instagramnya, bahwa, ada kalahnya nanti, kamu akan berterima kasih, atas kegagalan hari ini, mungkin sekarang, masih belum tahu apa hikmahnya, tapi esok rusak, kamu akan paham, terima kasih, sekali lagi mas Imam, waktunya sekali lagi terima kasih, terima kasih mas Imam, masih banyak hal positif, sama-sama Mbak Anindia, dan Mas Pohan, terima kasih juga mas Imam, pokoknya banyak pasti hal positif, yang sudah dibagikan hari ini, oleh mas Imam, untuk teman-teman bergoreng, sukses selalu mas, sehat-sehat, dan terus, kalian juga ya, terus berjalan dengan cita-cita jenis, orang yang bermanfaat, bagi dunia ini ya mas ya, amin, terima kasih. Oke teman bergoreng, sekarang, kita sudah dengerin episode, yang luar biasa ini, terima kasih teman-teman, buat semua saran, kritik, masukan, dan request, ke Instagram kita, buat teman-teman yang mau, cerita lagi, atau mau tahu, tentang universiti tertentu, atau negara tertentu, langsung aja DM kita, di, at podcast waktunya bergoreng, yes. Dan jangan lupa ya Natya, dan jangan lupa juga, dengar semua episode-episode kita, dari podcast waktunya bergoreng, bisa dengar di, Spotify, di Apple Music, dan juga ada di Youtube, sekarang ya Natya. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu. Thank you for listening, see you in next episode. Anindya Siregar. Aman dan Pohan. Jangan lupa, dengarin terus our podcast, waktunya bergurau, berguru, dari anak rantau. Stay healthy guys. Stay healthy guys. Bye-bye. Bye. Bye.